Kita beralih ke informasi lain, pemirsa guna menangani masyarakat yang menjadi korban PHK saat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyediakan lahan untuk bercocok tanam. Hal tersebut didukung oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan dan telah disepakati untuk bersinergi dalam menangani para korban pemutusan hubungan kerja ini. Dampak pemutusan hubungan kerja bahkan karyawan dirumahkan juga dirasakan oleh masyarakat di Bandung Barat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenaga Kerjaan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan nota kesepakatan untuk bersinergi dalam melaksanakan penanganan dampak COVID-19 melalui pelatihan dan pengembangan di bidang pertanian. Pemerintah Bandung Barat sendiri menyediakan lahan untuk bercocok tanam bagi yang sudah memiliki keterampilan di bidang pertanian. Nantinya program bercocok tanam ini akan didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Penta dan perluasan kesempatan kerja. Jadi ini memadukan antara dua direktorat, kemudian sinerginya dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyediakan lahan bagi teman-teman yang sudah dilatih, ada lahannya untuk bercocok tanam, programnya itu didampingi oleh Direkturat Jenderal Bina Penta dan perluasan kesempatan kerja. Jadi kita siapkan skill-nya, keterampilan bertanamnya, bercocok tanamnya, kemudian kita beri pendampingannya, dan kita memilih memang program untuk membangun ketahanan pangan kita. Jadi kita di sini, di Jekoli Bandung Barat ini ada BLK Pertanian. Jadi memang ini disiapkan untuk membangun ketahanan pangan. Kemudian diperuntukkan bagi siapa? Bagi teman-teman, saudara-saudara kita yang mengalami PHK atau di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah model, sebuah model di kita di Jawa Barat. Bahwa ini semuanya, kita punya tanah, pelatihan segala macam oleh Kemenaker. Terus lagi, yang lainnya juga oleh Kemenaker. Dan ini kita lihat nanti perkembangan 3 bulan ke depan. Kalau ini berhasil, kata Bu Menteri, jangankan 15 hektare. 3 kali lipat, 4 kali lipat ini pasti akan dimodalin oleh Kemenaker. Nah justru di sini, barangkali Pak Sekret dengan Pak Hadis harus betul-betul, karena ini kebunnya ada di perkantoran. Dan tidak ada di kabupaten, kota yang lain kebun di perkantoran. Jadi bisa sebelum apa-apa, sebelum ke kantor, Pak Sekret itu nengok dulu pertanian. Terus Pak Hadis juga, jangan lupa Pak Hadis pertanian juga akan seperti itu. Dan tentu saja, Bapak optimis kalau ini bisa berhasil. Jika dibutuhkan pemerintah, Bandung Barat akan memperluas lahan untuk mendukung program bercocok tanam bagi masyarakat yang menjadi korban PHK oleh perusahaannya saat pandemi COVID-19. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Saifal Odeh, kontributor Nusantara TV melaporkan.